Intro Kamu kan lebih cek kok dari aku Eh kan kamu lebih pindah daripada aku bikinnya Duh tapi apa pangannya sekarang Oh kita beli aja yuk Beli aja yuk Yeay Hey tokonya disana ya kan Suka pengen beli apel Kamu kenapa? Laper kek Laper? Tapi kita gak bisa saya belanja Akan dulu kek Aku manak Laper keknya sih kok enak deh Yeay nanti kita langsung lihat Kita lihat-lihat yang lain ya buat makan ya Hai mom Langsung isinya memang ended lagi nemenin aku Lagi belanja-belanja Kalau misalnya kek yang belanja itu gak fokus Gak tau milih apa Ada milih ini Tapi temenin lagi ya Iya aku lapan sekarang Sampai kan tau kan mom Kalau biasanya dulu lagi banyak discount Banyak keperluannya mom Semua itu anak-anak Aku juga perlu Aku juga perlu sepatu baru Belum untuk suami aku Belum juga untuk rumah Jadi banyak sekali Loh Loh Dit Kita tunggu Hai Hai Oh my gosh This looks so good Bapak Mau yang ini Ini Terus ini Terus ini Terus ini Sama yang ini Sama yang ini Are you sure? Banyak banget loh itu Laper banget kek Bukan cuma rasanya yang lezat Tampilan dan bentuk kek jaman now makin beragam Mulai dari karakter binatang Kartun Hingga bentuk lucu lainnya Kalau udah gini Jadi sayang untuk dimakan ya moms Untuk menghias kue Pastinya dibutuhkan teknik Dan bahan yang bermacam Tapi Bukan berarti gak bisa dicobain di rumah Ada beberapa teknik mudah Dengan bahan yang sederhana loh Misal untuk membuat hiasan seperti ini Moms bisa menggunakan spuit Setelah kue dilapisi dengan buttercream Moms bisa menggunakan buttercream yang sama Untuk membuat hiasannya Kemudian tinggal bentuk hiasan kue deh Sesuai dengan yang diinginkan Memang gak mudah moms Jadi kalau hasilnya sedikit belepotan Don't worry moms Because practice makes you better Cara lain yang lebih gampang Yakni menggunakan wafer dan permen coklat Tapi sebelumnya moms harus melapisi kue Dengan buttercream coklat Setelah semua terlapisi Pasang satu persatu wafer coklat Di bagian samping kue Supaya lebih menempel Moms bisa ikatkan dengan pita juga ya Supaya lebih cantik dan berwarna Taburi permen coklat pada bagian atas kue Sampai tertutup Dan jadi deh Tinggal simpan dalam kulkas Dan kue ulang tahun Siap dinikmati Teknik lain yang sedang tren saat ini Yakni drip cake Drip cake sendiri Menghias kue dari bahan genas Alias lelehan coklat pekat Yang menghasilkan warna coklat gelap Bisa juga menggunakan coklat putih Atau warna lainnya Selain mudah dibuat Teknik ini juga lebih mudah Diaplikasikan untuk pemula Tinggal tuang perlahan Ke atas kue seperti ini Moms Biarkan lelehan turun Dan menutupi kue dengan sempurna Selamat makan Iya Wow deh Banyak loh kita ini Kamu banyak banget loh kuenya loh Padahal tadi aku asal cup-cup-cup aja Abis itu cup-cup bentuknya Jadi abis ini gak usah makan lagi ya Ini udah banyak banget Makan dong Makan ini Enak banget ya Tapi emang lucu-lucu banget loh kuenya Edith ya Gue pengen banget kalau sebenarnya belajar Bikin kue Paling kue ulang tahun Jadi nanti kalau misalnya kaya Dan terrasun ulang tahun I can make them my own cake Iya bener-bener Aku ingat tuh ada tempat belajarnya di mall ini Makan disini Ada disini bisa langsung belajar Bentar aku ingat-ingat dulu dimana ya Oh Oh ya kita jalan disini bahasanya yuk Ah iya 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 oke boleh